Intro Assalamualaikum and what's up guys Balik lagi dengan aku Dijun Channel And this is Leaks for Royal Pass M15 Let's check Dan kita bahas dikit-dikit ya Di level pertama Ada reward skin weapon music star Win 94 Weapon ini cuma ada di map miramar ya Dan menggunakan Peluru kaliber yang biasa kalian sebut Peluru putih Untuk warna sendiri atau desainnya Gak jauh berbeda dengan skin basicnya Namun ini lebih baik ya Karena ada warna yang cerahnya gitu Next ada Groovy Pack Set Ini masih level 1 Tapi udah keren ya guys menurutku setelannya Desainnya cerah Permainan ornamentnya juga lucu-lucu banget guys Tuh kalau dilihat dari deket Ternyata cover dari Groovy Packnya itu kayak kepala burung Kalau digabungin dengan setelannya Aku lebih suka setelannya aja sih guys Karena lebih trendy gitu ya Kalau dipakai By the way aku gak tau Kalian notice apa enggak Kalau di bagian lengannya itu Ada ornament potongan dari puzzle Yang warna-warni gitu Jadi makin ngegemesin kan And now let's get to the next reward Kita geser dulu ke kiri ya guys Nah di level 10 ini Kita bakal dapet Magical Knight Helmet Yang bagiku worth it ya guys Gak perlu gajah Cukup selesaikan misi aja Bisa dapet new helmet Dan menurutku ini Udah lumayan banget guys Untuk sekelas skin helmet Di Royal Pass Setelah level 10 Kita geser Di level 15 nya ini Kita bisa dapetin Wild Dance Ini cukup lama Dan dance nya itu Energic banget menurutku And by the way Ini free ya Dance nya Jadi Kalau kalian gak buka Royal Pass Asalkan menyelesaikan misi Dan sampai di level 15 Kalian bisa dapet Dance nya ini Next Masih di level 15 Kalian bisa dapet Avatar Royal Pass M15 Dan juga Magical Knight Ornament guys Yang menurutku Ini lucu ya Dengan tema Joker gitu Hmm Boleh lah nih Karena aku punya The Hulk juga Next Kita geser Ke level 20 Nah Disini ada Reward Magical Knight Parasute Mungkin Parasute nya Sedikit beda Dari biasanya guys Karena Bukan graffiti ya Kalau sekarang Selain itu Perpeduan warnanya pun Juga cakep Next Masih di level 20 Kita bakal dapet Magical Knight Smoke Granat Tolong ya guys Aku sebenernya itu Udah bosen Dengan skin smoke Yang udah terlampau banyak Malah jarang ganti nih Oke Let's move on Dari skin smoke granat Nah Ini sudah sampai Di level 25 Kita bakal dapet Setelan epic Martial Master Meski epic Tapi Menurutku Ini worth to get ya Gak ada salahnya Kalau dapet Hitung-hitung Nama koleksi inventory Selain itu Matching juga sih Sama helmnya Next Kita di level 30 Ada skin Pesawat Cute Clown Yang menurutku Ini lumayan ya Walau Aku jarang banget Buka Royal Pass Ke publik sih Lumayannya itu Buat tambahan inventory Aja guys Warna dan motifnya Masih Based on Tem banget ya Dari tadi Yang kita lihat itu Warna merah Yang dikombinasi Dengan putih Atau silver Gitu Next Dan masih di level 30 Ada reward Midas Fortune Dance Ini Bek aja ya Dan menurutku Masih menarik dance Gratis tadi Di level 15 Kalau menurut kalian Gimana guys Comment ya Di bawah And now Let's get to the next guys Kita geser Sampai di level 35 Yup Disini ada reward Skin Weapon lagi Tapi Ini P90 Fairy Tail Scarecrow Dimana senjata ini Hanya bisa kita jumpai Di map Lific Dan sejauh ini Aku masih suka Dengan skin P90 Dari Discovery Kapan lalu ya Kalau kalian gimana Karena menurutku Ini skinnya Cuman berbalut Dengan graffiti Aja ya guys Gak ada bentuk Yang berubah sama sekali Oke Dan sekarang Kita geser lagi Sampai di level 40 Dan bakal dapet reward Skin Weapon DP 28 Drum Sensation Menurutku Skin DP-nya ini Bagus guys Boleh lah ya Buat ganti-ganti Yang udah bosan Dengan skin Lamanya Looksnya Cukup simple Gak terlalu banyak Motif Dan juga warna Guys Tapi kalau kalian Gimana guys Setuju Apa enggak Meskipun Emang ya Sekarang aku juga Jarang banget Pake DP 98 Bukan karena Apa-apa Tapi selalu M4 Yang jadi Pilihanku Guys Yeay Matching banget Sama setelannya Dan Emang lebih Bagus ya Kalau dipake barengan Kesan mewah Dan glamournya itu Dapet banget guys Buat setelan Midas Wartun ini Gimana Nyesel loh ya Kalau sampai kelewatan Royal Pass M15-nya Selain aku suka Karena looksnya Glamour Juga detail Dari setelan ini tuh Lucu dan variatif Banget guys Detailnya itu loh Artistik banget Gimana guys Udah gak sabar ya Untuk dapetin skin ini Aduh Iya sih kak Bagus Tapi aku kurang suka Tenang aja guys Ada second choice Dan ini dia Pilihan keduanya Clairvoyant Fox Cover Plus outfitnya ya guys Dengan detail Dan outfitnya yang girly Ini sih cocok banget Bagi kalian yang suka Dengan setelan model-model Yang seperti ini ya Menurutku Setelan Clairvoyant Fox-nya Ini juga keren guys Dan worth it banget Untuk didapetin Looksnya anggun Detailnya juga rumit ya guys Dan geraknya itu Luwes banget Kalau pake ini sih Berasa jadi putri Kayak di kekaisaran Drama Korea gitu guys Cantik-cantik anggun Karena setelannya juga Warnanya itu Gak too much Nah gimana guys Kalau dari bocorannya Kalian lebih suka Setelan Midas Fortune Atau Clairvoyant Fox-nya Tapi kalau aku sendiri sih Lihat aja Waktu rilis guys Nanti dicek-cek dulu lah Mana yang lebih bagus Dan worth it Itu pastinya Yang bakal aku pilih So itu dia Bocoran Royal Pass M15 Yang bakal rilis Sebentar lagi guys Jangan lupa ya Buat dukung terus Channel aku Dan thank you banget Tumata Miza For the best leaks And this is Reward Di Cycle 3 Season 8 Pertama ada Cycle 3 Season 8 Cover Dengan model rambut Gimbal gini guys Next juga ada Cycle 3 Season 8 Glacers Next ada Cycle 3 Season 8 Mask Nothing special ya For me Jujur ya Kalau skin yang model begini Aku jarang banget Pakai Karena emang kurang suka But let's see Kalau dipakai dengan setelannya Jadi ini setelan Cycle 3 Season 8 Yang menurutku Kali ini setelannya Gak tau ya B.A. aja gitu Gak semewa season sebelumnya Jadi gimana guys Menurut kalian Worth it gak Tapi emang sih Kalau dilihat-lihat lagi Ini temanya Lebih ke casual look gitu Next ada Cycle 3 Season 8 SKS Skin weapon Dari lini DMR ya Dan jarang sih Aku lihat dipakai Di klasik Untuk weapon SKSnya But secara color Ini aku suka Meskipun gak ada Tambahan ornament apapun Tapi ini looksnya Lebih ke profesional guys Apalagi kalau Lihat semburat warna Blue-nya Di dasaran warna hitamnya Itu loh Next ada Cycle 3 Season 8 Parasut Menurutku ini B.A. aja ya Karena masih sama Dengan parasut-parasut yang lain Cuman beda warna Dan graffiti-nya aja itu guys Dan warnanya ini Masih matching banget Dengan SKS-nya tadi ya Next ada Border Conqueror Cycle 3 Season 8 Dan avatar Ace Dominator tentunya Oke thank you for watching guys And see you again Bye Bye Sub indo by broth3rmax